Timbangan milik pedagang di Pasar Bitingan, Kabupaten Kudus, Jawa Tengah di Teraulang, Rabu, tanggal 6 September tahun 2023. Kegiatan itu untuk mencegah oknum pedagang nakal di area pasar, agar tidak merugikan pembeli. Pengamatan murianews.com, hari ini puluhan timbangan milik pedagang diterahulang atau diperbaiki. Tujuannya agar timbangan berfungsi normal. Selain itu menanggulangi adanya praktik curang oknum pedagang. Subkoordinator Promosi dan Perlindungan Konsumen Dinas Perdagangan Kudus, Atok Darmo Broto mengatakan, pihaknya melaksanakan teraulang selama 3 hari. Di Pasar Bitingan, Kudus, pihaknya juga telah menyelesaikan teraulang di beberapa pasar. Bitingan, Kudus, pihaknya juga telah menyelesaikan teraulang selama 3 hari. Pembangunan yang ada di Pasar Bitingan. Jadi memang ini kegiatan hukum setahunan. Jadi tujuannya ya juga sekalian kita ngecek ketepatan pembangunannya. harapan kami ya nantinya itu masih tidak ada tinggul suatu kita sih gak boleh kecuali kecuali nanti di antara penjual dan pembeli itu bisa saling menguntungkan tidak ada satu pun yang dihubungkan harapannya itu mas jadi setiap tahun kita laksanakan kegiatan ini yang sudah-sudah di tahun ini pasar mana aja Pak ini hampir semuanya sudah tinggal nanti di pasar pulau sampai jumpa di video selanjutnya sampai jumpa di video selanjutnya sampai jumpa di video selanjutnya 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 selanjutnya